Pertandingan Pramusim Piala Presiden sudah kick off pada hari Sabtu 11 Juni lalu. Sebanyak enam klub telah bermain pada Piala Presiden 2022 hingga hari ketiga kemarin. Panser biru dan snek patut berbangga nih atas aksi PSIS Semarang di laga pertama penyisihan Grup C Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada hari Senin sore kemarin. Laskar Mahesa Jenar bersorak setelah PSIS Semarang hujan gol saat melawan Persita Tangerang dengan skor 6-1. Kenam gol PSIS Semarang dicetak oleh Oktavianus Fernando pada menit ke-15. Disusul dua gol dari Carlos Fortes pada menit 37 dan 79 lalu Taisei Marukawan pada menit 40. Harinur Yulianto pada menit ke-52 dan ditutup tendangan gol dari Rahmat Hidayat pada menit ke-89. Sementara tim penekar Cisadane hanya bisa mencetak satu gol hiburan melalui penalti Ramiro Forikonsi. Meskipun dominan dalam 15 menit pertama Persita masih bisa melakukan serangan melalui Ramiro. Namun upaya dari tim Asuhan Alvedo Vera menemui jalan buntu. Oktavianus akhirnya membuka keunggulan PSIS Semarang terlebih dahulu. Gol tersebut membuat Mahesa Jenar kian dominan memainkan permainan mereka. Hasil dua laga uji coba yang berujung kemenangan sebelum laga ini menegaskan kesiapan Mahesa Jenar dalam pertandingan tersebut. Gol Carlos Fortes dengan Taisei hanya berjarak tiga menit. Persita bermain dengan sepuluh pemain setelah Ismail Wamiayu menerima kartu merah sesaat sebelum jeda turun minum karena melanggar Fortes yang berlari tanpa adangan. Ada banyak peluang yang seharusnya bisa menjadi gol serta celah bagi lawan untuk pertahanan Mahesa Jenar di Popol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!